Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Musdia Mawang Pada kesempatan video kali ini Yang saya ingin sampaikan Mengenai surat idaran Dari Diktorat Cinderah Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tentang pembayaran dan perencanaan Anggaran Tunjangan Pengopisi Guru Dan Tunjangan Kinerja PNS Guru Madrasa Tahun 2022 Disini suratnya Tertangga Jakarta 30 April 2021 Kepada yang terhormat Kepala Kantor Milayah Kementerian Agama Provinsi OP Kepala Bidang Pendidikan Madrasa Di tempat Disini saya bacakan bunyi suratnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehubungan dengan Penggunaan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Guru Madrasa Tahun Anggaran 2022 Diktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasa Diktorat Jindera Pendidikan Islam Bermaksud meningkatkan efisiensi dan efektivitas Administrasi Pembayaran Tunjangan Kinerja Atau biasa disebut dengan Tukin Dan Tunjangan Pengopisi Guru Atau TPG Atau Pengopisi Atau Sektifikasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Guru Madrasa Dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut Pertama Mensosialisasikan kebijakan Bahwa bagi PNS Guru Madrasa Yang Tunjangan Kinerja Tukinnya Lebih Besar Daripada Tunjangan Pengopisi Guru Atau TPG-nya Dilarang mengambil TPG Kebijakan tersebut diambil Untuk menghindari adanya selisih Tukin yang setiap tahun menjadi Permasalahan sampai tahun 2021 ini Kedua Meninstruksikan keseluruh kuasa Penggunaan Anggaran Atau KPA Satuan Kerja masing-masing Untuk menggunakan data Kebutuhan Tukin dan TPG Bagi PNS Guru Madrasa Secara akurat Sehingga Realisasi perencanaan Anggaran tahun 2022 Lebih akuntabel Terserap Lebih optimal Dan tidak terjadi Tukin atau TPG Terhutang Demikian Atas perhatian dan Kenisamanya Dicapkan banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta 30 April 2021 Atas nama Direkturat Jendera Pendidikan Islam Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasa Tentanda Muhammad Zain Disini yang perlu kita perhatikan Poinnya atau kata kuncinya Pada Bagian pertama ini Atau poin pertama ini Bagi PNS Guru Madrasa Yang tunjangan Kinerja Tukin yang lebih besar Dan tunjangan Pengvisi guru Dilarang mengambil Tukin Kebijakan ini Diambil Untuk menghindari Adanya selisih Tukin Yang setiap tahun Menjadi permasalahan Sampai tahun 2021 Ini Untuk tahun Anggaran 2022 Rencananya Seperti itu Misal disini Kita contohkan Ada Perhitungan Atau tabel Gaji pokok Sekarang kita lanjutkan Ini contoh Tabel Perhitungannya Seperti ini Ini contoh Secara sederhana saja Sebagai gambaran Atau Ilustrasi Saja Untuk menentukan Apakah Yang dibayangkan Tukin Atau Sengtifikasi Seperti itu Sebelum ke sana Kita buka Terlebih dahulu Untuk Ini Gretnya Gret kemenak Kita buka Ini sesuai Dengan Pengaturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Jika tidak ada Pengubahan Seperti ini Kelas jebetannya Dan Tunjangan Kinerja Pengelas jebetannya Ini jika tidak ada Pengubahan Atau tidak ada Pengaturan Tahun baru Seperti ini Yang dipakai Ini untuk Kelas jebetan Guru Kita buka Terlebih dahulu Seperti ini Sesuai dengan PMA 51 Tahun 2014 Benet Atau Kelas jebetan Guru Dari 2A Sampai 4C Ini Kelas jebetannya Dari Kelas 4 Sampai 13 Seperti itu Ini jika tidak ada Pengubahan Atau Pengaturan Terbang Terbang Seperti itu saja Kita Contohkan Ada Penghitungan Seperti ini Misal Si Ahmad Ini Pangkatnya Pembina Bulungan 4A Jumlah Mengajarnya 24 Atau Sudah Sesuai Dengan Pengaturan Yang Berlaku 24 Ini Karena 4A Jebetannya Guru Madia Kita Lihat Untuk 4A Kelas Jebetannya Sesuai Dengan Grid Untuk 4A Kelas Jebetannya 11 Disini Kita Masukkan Disini Kelas Jebetan 11 Ini Untuk Nilai TPG Diambil Dari Gaji Pokok Pegawai Yang Bersangkutan Atau Pengbulannya Disesuaikan Dengan Gaji Pokoknya Misalnya Gaji Pokoknya Seperti Ini Ini Desarnya Bisa Iska Pangkat Atau Iska KGB Kenaikan Gaji Pengkala Tergantung TMT Terakhirnya Misalnya TMT Terakhirnya Pangkat Tentunya Pangkat Jika TMT Terakhirnya KGB Tentunya KGB Akhirnya Disesuaikan Saja Disini Nilainya Misalnya Kita Terima Saja Nilainya Ada Seperti Ini 4 Juta 281 1.800 Rupiah Untuk Genit Sables Kita Lihat Besaran Tokennya Untuk Genit Sables Genit Sables Besaran Tokennya 5.183.000 Disini Tentunya Kita Kurangkan Nilain Token Ada Selisih Sekitar 700.000 Untuk Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2015 2015 Jika Tidak Hilap Untuk Tahun 2021 Sampai Tahun 2015 Jika Tidak Hilap Kebawahnya Masih Dibayangkan Selisihnya Jadi Rencananya Untuk Tahun Anggaran 2022 Ini Tidak Dibayangkan Lagi Selisihnya Langsung Dipilih Tokennya Atau Nilai Tokennya Jika Statusnya Seperti Ini Nilai Token Lebih Besar Daripada Nilai TPG Ini Statusnya Jadi Dipilih Ini Untuk Token Untuk Tahun 2020 Rencananya Untuk Tahun 2022 Rencananya Seperti Itu Dari Kementerian Agama Jentera Pendidikan Islam Khususnya Sedangkan Misalnya Nomor 2 Ini Ada Nama Pogawas Siti Aminah Pangkatnya 3D Kita Gulungannya 3D Disini Tentunya Kita Lihat Gemitnya Jika tidak Salah Kita Coba Lihat Untuk 3D Tabelnya Kasih Obetannya 9 Sedangkan Untuk Ini Jika tidak Ada Pengubahan Pengaturan Ini 9 Disini 3.711.000 Rupiah Seperti Ini Misalnya Gaji Waktan Akhirnya Seperti Ini 3.900.000 Dikurangkan Tentunya Selisihnya Sini Ada Minus Artinya Dilihat Disini Lebih Besar TPG Daripada Tukin Kemungkinan Untuk Kasus Seperti Ini Nanti Akan Diambil TPG Untuk Pembayaran Tahun 2022 Tapi Kita Tunggu Saja Pengaturan Terbangun Nanti Tahun 2022 Bagaimana Jika TPG Ini Lebih Besar Daripada Tukin Untuk Saat Ini Dipukuskan Sesuai Surat Pada Poin Pertama Ini Saja Jika Nilai Tukin Lebih Besar Dari TPG Dilarang Mengambil TPG Untuk Tahun 2022 Yang Akan Datang Seperti Ini Tadi Untuk Ini Kemungkinan Masih Diambil Nilai TPG Karena Tukin Lebih Kecil Jika Diambil Tukin Tentunya Ini Menggirkan Kepada Guru Yang Persangkutan Seperti Itu Ya Mudah Mudahan Nanti Tahun 2022 Yang Pertama Untuk Rencana Anggarannya Bisa Sesuai Dengan Penghitungan Yang Kita Butuhkan Di Satkar Masing-masing Dan Mudah Ada Pengubahan Kenaikan Atau Genit Tunjangan Kinergianya Kementerian Agama Ini Sehingga Mudah Mudahan Semua Bisa Status Yang Dipilih Tukin Atau Po Tukin Untuk Semua Jika Genit Nanti Lebih Besar Semuanya Itu Harapan Kita Semua Tentunya Para Guru Di Madenisah Itu Saja Yang Saya Sampaikan Video Kali Ini Salah Hilap Mohon Maaf Akhir Kata Bin Taufiq Wahid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai